Anggirga kita ke Melisa Karim yang memiliki kebiasaan unik saat menjalani aktivitasnya. Nah, ya ini termasuk orang yang sangat suka menunda pekerjaannya. Di balik wajahnya yang cantik, aktris sekaligus presenter Melisa Karim ternyata memiliki kebiasaan buruk sebagai procrastinator atau gemar menunda-nunda waktu pekerjaan. Namun, hal tersebut ia imbangi dengan sifatnya yang juga ternyata ambisius dalam mengejar cita-cita dalam karir. Sebenarnya gini, ambisius kan maksudnya orang yang suka berapi-api gitu ya. Tapi procrastinator sendiri kan, actually gue paling males gitu. Gue sukanya menunda-nunda. Jadi segala sesuatu dalam hidup tuh harus balance. It's a yin and yang philosophy. Hari ini gue boleh males, tapi besok gue kerja kayak kuda. Jadi that's ambitious procrastinator buat aku tuh kayak gitu. Kalau yang pernah sampai kayak kejadian sampai gagal mungkin dulu kali ya. Jaman-jaman sekolah yang pada akhirnya nyesel. Tapi kalau sejak aku bekerja, aku kebetulan tuh very workaholic and very work oriented. So I try to be professional. Meskipun I'm a procrastinator, aku memang kayak dalam pekerjaan aku juga penulis kan. Penulis untuk film di saat aku punya deadline. I will finish. Selain itu ambisiusnya mungkin terlihat dari ini ya. Meskipun aku udah punya anak, aku punya keluarga. Ya mungkin kalau misalkan perempuan-perempuan lain. Keinginannya dalam dunia pekerjaan berkurang. Karena prioritasnya mungkin lebih pada keluarga dan anak. Tapi aku juga, aku memprioritaskan keluarga dan anak. Cuma aku tetap menggebu-gebu, ingin punya banyak karya. Ingin bikin ini dan itu. I still wanna move forward. I have so many dreams yang masih ingin aku wujudkan gitu. Well good people, berbicara mengenai dreams atau impian. Kira-kira apa sih yang jadi impian? Dan cita-cita terbesar yang kini ingin diwujudkan oleh Melissa Karim. Nah itu rahasia. Karena kalau dreams sudah dikasta-kasta orang, namanya bukan dreams lagi. Yang dreams kan ya tau cuma gue sendiri, yang lelaki gue mungkin gitu kan. Jadi I do have dreams. Dan aku percaya banget kalau orang tuh mimpi harus gede. Kalau mimpinya tanggung-tanggung, mimpinya kecil. That's not mimpi, that's reality. So I dream big, but I'm not gonna tell you what. You realize You realize